Intro Ternyata pelaku penembakan Brigadir J bukan hanya Baradae Belakangan terungkap bahwa mantan Kadipropam Irjen Verdi Sambo Juga melesatkan tembakan ketubuh Brigadir J Penyataan ini berdasarkan pengakuan Baradae setelah menjadi justis kolaborator dalam kasus kematian Brigadir J Dikutip dari Kompas.com, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damwanik pengungkapkan Baradae mengaku bahwa Irjen Verdi Sambo melepaskan tembakan sebanyak dua kali Lebih lanjut, Taufan menuturkan pengakuan Baradae itu akan terbukti apabila hasil autopsi ulang jenazah Brigadir J sudah keluar Di sisi lain, Komnas HAM juga menanti hasil uji balistik soal peluru yang menewaskan Brigadir J Sebab hasil tersebut juga akan menjawab apakah eksekutar Brigadir J lebih dari satu orang Ditambahkan Taufan bahwa pihaknya menduga kuat senjata maupun eksekutar lebih dari satu Diketahui sebelumnya berdasarkan pengakuan Verdi Sambo dirinya hanya merancang pembunuhan Brigadir J Sambo menyebut dirinya hanya memerintahkan Baradae untuk menembak Brigadir J Belakangan diketahui motif Sambo tiga melakukan aksi tersebut Lantara dirinya marah setelah mendapat laporan dari sang istri soal apa yang dilakukan Brigadir J di Magelang Sebab dikatakan Sambo tindakan Brigadir J melukai harkat dan martabat keluarganya Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!